Assalamualaikum Sobat Youtube kali ini bunda kreatif bikin cemilan lagi masih ada sisa labu kuning ini saya buat ongelongol labu kuning ini penampakannya setelah saya packing di cup-cup kecil, cupnya karakar seperti biasa buat nanti yasinan malam jumat gimana kita ijib dulu rasanya Bismillahirrohmanirrohim kenyal lembut dan juga sedikit manis ada rasa-rasa kuri kelapa mantul banget pokoknya gimana cara buatnya ikuti videonya hingga selesai tapi sebelumnya bagi yang baru hadir saya mohon dukungannya dulu dengan like dan juga subscribe-nya terima kasih ini labu yang sisa kemarin akan saya kukus dulu seperti biasa bijinya tidak saya buat kukus di rice cooker atau di tandang tandang sesuai yang ada ini setelah mateng saya akan blender hingga halus boleh saja dihaluskan secara manual dengan karbu saya blender saja ini saya lanjutkan menuang garam tepung tapioca bertahap dulu ini saya masukkan 10 sendok makan dulu lalu ada gula pasir 7 sendok makan nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi saya aduk dulu lalu ini labu yang sudah saya blender saya tuangkan perlahan atau bertahap biar tidak menggumpal tepung tapioca aduk-aduk hingga tercampur kalau sudah saya bersihkan dulu sisa-sisa labu kuningnya yang halus di blender saya tuang lagi aduk lagi setelah tidak tercampur saya masukkan sisa tepung tapioca aduk rata lagi atau kalau males mengaduk seperti ini boleh dicoper saya akan tambahkan setengah bungkus kecil nutrijel rasa kelapa muda untuk pengganti vanili boleh pakai vanili ini bisa di skip sayangnya ingin atau saya suka nutrijel rasa kelapa muda jadi tidak aroma vanila ada aroma kelapa mudanya bisa tambahkan lagi gula jadi gulanya kurang lebih 110 gram saya tambahkan pewarna kuning telur ini opsional karena labunya kurang kuning jadi biar tidak pucat sekali lagi opsional boleh ditambah boleh tidak kalau tidak ditambah sudah cantik warnanya ini konsistensi adonnya seperti ini pastikan tidak ada yang bergerindil ini tadi saya coba angkat ada yang bergerindil saya tekan tekan biar larut ini saya tuang di loyang bolu yang sudah saya olesi minyak seluruh permukaan atau bisa di loyang otak bisa di alasi daun pisang atau plastik biar tidak lengket saya akan mengukusnya ini sudah merebus air sebelumnya saya kukus di rice cooker alasi dengan lap nah ini setelah 30 menit sudah mateng saya akan angkat dan saya dinginkan dulu ini ada kelapa parut setengah tua saya bubui garam 1.4 sendok teh aduk rata biar tidak keasinan satu sama lain biar berasa gurih lalu saya tambahkan satu lembar daun pandan tebar biar wangi ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit kukus selama 10 menit ini sudah 10 menit saya akan angkat dan didinginkan sejenak ini yang sudah dingin pastikan ongol-ongolnya sudah dingin saya simpan dulu tadi di lemari es kalau belum dingin masih terlalu lembek kurang kenyal dan cenderung lengket saya sisir dulu pinggir-pinggirnya dengan sepatula biar mudah harus telaten sampai rata ternyata tidak bisa saya gulingkan jadi saya akan mengambilnya secara manual dengan tangan saja setelah saya pastikan dasar ongol-ongolnya sudah tidak lengket sudah lepas dari loyang saya akan mengangkatnya ini yang di sisi tengah saya akan coba melepaskannya dari loyang saya ulangi lagi biar mudah langsung saja saya ambil dengan dua telapak tangan lalu ditarik Bismillahirrohmanirrohim sudah lepas nah siap dipotong potong potong sesuai selera ini saya potong ukuran segini dulu saya tidak mengutang dengan pisau karena sudah lembut banget dan lentur ongol-ongolnya jadi cukup dengan alat ini gulingkan di kelapa setengah tua yang sudah di kukus lanjut potong potong lagi lakukan hingga semua ongol-ongol jadi potongan kecil biar tidak lengket setelah dipotong langsung gulingkan di kelapa parut ini akan saya potong lagi menjadi lebih kecil biar mudah saat meletakkannya di cup kecil saya akan meletakkannya di cup akar-akar biar bisa kebagian semua setelah digulingkan semua di kelapa goyang goyang-goyangkan biar terpenuhi terbaluri kelapa semua siap di packing packing di cup akar-akar seperti ini saya akan meletakkannya di beberapa cup isi isi tiap cup kurang lebih 4 hingga 5 potong ongol-ongol nah seperti ini lakukan hingga dapat beberapa cup ini setelah terkumpul siap dibagikan selamat mencoba kuih ongol-ongol labu kuning enak legit ekonomi sampai jumpa di video selanjutnya afiron wassalamualaikum selamat selamat Terima kasih.